sakit yang luar biasa dan tangan abah tangan abah aneh liat kebagian kanan aneh tangan abah penuh sama darah tangannya penuh dengan darah gus ulah nempokun wae rasaken wae rasaken abah bilang begitu tapi tetap tangan abah tetap keliatan karena aneh melirik ke sebelah kanan aneh takut setelah beberapa saat proses kurang lebih mungkin sekitar 5 menitan aneh sampe dipukul dipukul bagian punggung aneh sama abah sampe di apa diusap perlahan-lahan sama abah diusap perlahan-lahan seperti orang dipijat sampe akhirnya selesai abah bilang terakhir gus moal nanawan sambil dipukul bagian pundak dan aneh ngebalik ke badan aneh ngebalik ke badan aneh ngebalik ke badan aneh liat tangan abah penuh sama darah piring yang isi air dan kapas tadi juga penuh sama darah aneh tanya bah aneh ngebalik ke badan aneh ngebalik ke badan aneh ngebalik ke badan abah baca beberapa mantra abah baca beberapa mantra sambil tangan aneh gini kadi agen lengena dan tangan abah persis di atas telapak tangan aneh ja ya disitu aneh merasakan panas di bagian telapak tangan panas padahal badan aneh dingin karena memang habis mandi dan gak pake baju dingin tapi merasakan telapak tangan yang begitu panas Luar biasa panas Aneh hampir gak kuat Dan Di beberapa menit kemudian Abah bilang Buka sungut nak Begitu tegasnya Abah Ngomong sama Aneh Buka sungut nak Aneh buka mulut Aneh Dan setetika Abah Buang air lodahnya Ke mulut Aneh Cuh Ditelen Abah bilang telen Ulah macam bismillah Aneh gak baca apa-apa Aneh langsung telen Selesai Abah pegang dada kanan dada kiri Dan Abah pegang bagian perut Aneh Masih merasakan panas Dimana si Abah megang bagian-bagian Di tubuh Aneh Aneh merasakan panas dari tangan si Abah Selesai Aneh disuruh tidur Aneh disuruh tidur Aneh bangun sekitar pukul 9 Aneh gak sholat Aneh bangun Dan Sewaktu bangun dari tidur Aneh Aneh biasa Seperti biasa normal Aneh dikasih makan Aneh ngobrol sama Istrinya Abah Si emak itu Dan Aneh disitulah dapat Wajangan sama Abah Gesampurna Di Abah Nuka hayang nanawan Nudi pentak nanawan Ku Abah Ges Dicukupan Tinggal dilakonan Sok reku maha Ngan pepeje Ulah dipake Karena jalur Anu tebener Saba pelamun dipake Kajalur Anu tebener Omat Karena kehirupan Ulah nyalahkan ke Abah Da'el muti Abah Ma bener Beliau bilang begitu Mohon Bah Aneh tanya kembali ke Abah Tapi Bah Eta kang genawan Lo Bah Tim mulai pengasihan Nenggel jalma Molototan jalma Nunjuk jalma Nepikun kanundukun jalma Nges ayak kabeh Diawak maneh Tinggal maneh Sampurnakun Dijaga Dirawat Tah amalana Diamalken ku ikhlasna Ulah kuloba Abah bilang begitu Mohon Bah Seperti biasa Ngobrol yang lain Abah sempet bilang Eta anu ditarang Ya Yang di bagian alis Tengah Dahi Dia bilang Eta susuk Ti Abah Inten Eta inten Ti Abah Warisan Ti Abah Pepoja Ia inten Aya Pantangana Ia susuk Aya pantangana Ku naon Sabab Bising Dina hiji Waktu Hayang dilepaskan Tinggal pantangana Dijalankan Ku manneh Itu Pantangana 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 Hiji Tengah Dahar Kedaharan Anu Ayak Di tempat Simayit Nginum Gitu Menang Mke putih Ngalamun Acana Ayat Tahlil Temen Menang Oh Mohon Atubah Insyaallah Upamik Itumah Lamun Sakirana Nges Mung Make Hayang dilepas Etas Susuk Soklak Konano Tadi Bising Kubising Abah Umur Isuk Pageto Maneh Bisa Ngalepas Sorangan Mohon Atubah Mungkin Disini Mungkin Ya Sebelum Ada Pertanyaan Mungkin Saya Aneh Menjalankan Ritual Tersebut Tirakat Tersebut Mendapatkan Ilmu Tersebut Dengan Biaya Yang Cukup Besar Pada Saat Itu Dari Mana Sejujurnya Aneh Pinjem Dari Beberapa Temen Dari Yang Ini Seratus Dari Yang Ini Sekian Sekian Aneh Kumpulin Sampai Menurut Aneh Cukup Jadi Aneh Korbankan Uang Tersebut Untuk Ilmu Bukan Untuk Kebutuhan Usaha Dan Lain Lain Makanya Pada Saat Aneh Terakhir Pamit Dari Si Abah Aneh Bilang Bah Hayang Nangtung Di Lembur Iyuk Di Kota Iyuk Si Abah Bilang Lain Dei Nangtung Maneh Malumpat Gitu Lain Dei Nangtung Maneh Malumpat Amin Bah Mohon Atubah Pulang Sampai Di Rumah Aneh Gak Tau Harus Melakuin Apa Aneh Cuma Sebetas Cerita Aja Ma Istri Dan Aneh Hanya Menceritakan Bahwa Aneh Ketemu Temen Dan Gak Ada Aneh Gak Cerita Sesuatu Yang Aneh Perjalanan Aneh Yang Kemarin Bersama Si Abah Aneh Gak Menceritakan Itu Aneh Tutup Semua Cerita Itu Gak Ada Satu Orang Pun Yang Tau Malam Pertama Aneh Di Rumah Sebelum Tidur Aneh Diminta Memang Sama Abah Untuk Baca Sesuatu Di Luar Rumah Aneh Ambil Wudu Tepat Jam 12 Aneh Keluar Rumah Aneh Sempat Bilang Sama Istri Jangan Keluar Ayah Mau Ada Perlu Dulu Di Depan Rumah Jadi Tenang Aja Di Dalam Istri Ngerti Istri Ngerti Dan Aneh Keluar Rumah Aneh Bakar Sedikit Kemenyan Dan Ada Juga Yang Ditempel Di Rokok Aneh Baca Mantra Doa Dari Abah Sewaktu Rokok Itu Mau Habis Tiba 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 Persis Sebelah Kiri Aneh Itu Ada Sosok Untilanak Persis Sebelah Kiri Aneh Melihat Jelas Disitu Walaupun Memang Enggak Kelihatan Mukanya Kayak Gimana Itu Mukanya Rata Aja Tapi Aneh Melihat Dia Turun Dari Pohon Markisa Jadi Persis Di Samping Rumah Istri Itu Ada Kolam Ikan Dan Ada Pohon Markisa Jadi Dia Turun Dari Pohon Markisa Dan Berhenti Persis Di Atas Kolam Disitu Aneh Enggak Membalikan Badan Aneh Lihat Dan Aneh Menatap Dia Walaupun Rasa Takut Ada Tapi Aneh Seakan Akan Enggak Bisa Untuk Melawan Aneh Enggak Bisa Untuk Lari Aneh Enggak Bisa Untuk Bangun Aneh Diam Aneh Terus Lihat Dia Sampai Akhirnya Aneh Buang Muka Entah Sekitar 5 Atau Mungkin 6 Detik Aneh Lihat Karena Aneh Penasaran Aneh Perjelas Ini Kuntilanak Atau Bukan Dan Aneh Buang Muka Aneh Pas Aneh Lihat Lagi Dia Udah Gak Ada Jelas Gak Ada Kosong Gak Ada Apa Aneh Buang Rokok Tersebut Aneh Kedalam Rumah Nah Pada saat Aneh Kedalam Rumah Anak Aneh Yang Masih Umur Satu Tahunan Yang Bisa Dibilang Masih Balita Itu Nangis Gak Berhenti Berhenti Nangis Terus Sampai Istri Pun Ketakutan Karena Nangisnya Ini Gak Keluar Air Mata Nah Di Kampung Tersebut Kalau Anak Nangis Gak Keluar Air Mata Berarti Ada Sesuatu Yang Nempel Ada Hal Yang Goib Katanya Sampai Istri Bilang Ayah Ngapain Tadi Di Depan Ayah Ngapain Si Ini Si Dede Kenapa Ya Ayah Bawa Apaan Enggak Enggak Ayah Enggak Ngapain Ayah Badannya Bau Katanya Enggak Ayah Enggak Ngapain Ini Si Dede Ya Allah Gimana Ini Si Dede Nangis Terus Sampai Akhirnya Mertua Keluar Dari Kamarnya Ayah Nangis Ya Allah Dede Kau Cahi Mataan Dede Ya Allah Nangis Mertua Nangis Dan Mertua Buru-buru Keluar Minta temenin Aneh Untuk panggil Si Uwa yang biasa Ngobatin lah Gitu ya Disitu Yang biasa Ngobatin Untuk Anak-anak Dan si Uwa buru-buru Dateng Nah si Uwa itu Masuk ke kamar Dan si Uwa bilang Oh Enggak Setananaun Iya mah Biasa Budak Eh Tani ngali Kuntil Anak Dia bilang Begitu Aneh Cuman Diem aja Dan Uwa Langsung Minta air Anget Dan Uwa Bikin Air Air Doa Dijampein Setelah Itu Diusapin Ke Bagian Muka Anak Aneh Dan Ke Bagian Tubuh Yang Lain Itu Kondisinya Masih Nangis Anak Aneh Dan Disiramin Sedikit Sedikit Dikeprat Ke Dinding Dinding Kamar Beberapa Menit Kemudian Si Anak Pun Nggak Nangis Lagi Dan Bisa Tidur Si Uwa pamit Pulang Mertua pun Ke Kamarnya Dan Istri pun Nemenin Anak Aneh Berpikir Di ruang Tamu Si Uwa Barusan Bilang Ini Si Anak Kedatangan Ngeliat Kuntilanak Sedangkan Aneh pun Tadi Di luar Pada saat Aneh Ngejalanin Perintahnya Abah Aneh pun Ngeliat Sesosok Kuntilanak Tadi Apa Ini Kuntilanak Yang Sama Yang Datang Ke Aneh Dan Datang Ke Anak Aneh Berpikir Cukup Cukup Lama Disitu Dalam Keadaan Tersebut Seakan Akan Aneh Ada Satu Apa Iman Di Dalam Diri Aneh Ya Allah Ini Bisa Berbahaya Terhadap Anak Saya Jadi Teman Teman Proses Ilmu Yang Saya Dalami Dengan Si Abah Tadi Ada Efek Yang Tidak Baik Terhadap Anak Saya Dan Saya Berpikir Disitu Kalau Seperti Ini Tidak Baik Saya Bisa Melukai Anak Saya Bukannya Menjadi Seorang Ayah Yang Baik Terhadap Anak Saya Saya Tidak Bisa Melindungi Dia Dengan Ilmu Saya Tapi Tetap Saya Akan Perang Antara Batin Pemikiran Dan Keinginan Saya Akhirnya Berjalan Hari Demi Hari Saya Memulai Usaha Kecil-kecilan Saya Dagang Ikut dagang Sama Orang Belum Ada Perubahan Hitungan Satu Minggu Itu Belum Ada Perubahan Tapi Saya Ingat Sama Abah Abah Bilang Saya Akan Lari Lain Denang Tung Maneh Malumpat Bahasa Si Abah Sering Berjalannya Waktu Tidak Sampai Dua Minggu Disitulah Saya Mulai Merasakan Sesuatu Yang Berbeda Dari Diri Saya Yang Saya Katakan Itu Negatif Karena Apa Ternyata Efek Dari Ilmu Yang Saya Dalami Tadi Dengan Si Abah Saya Begitu Mudahnya Membuat Seseorang Percaya Terhadap Saya Bahkan Bisa Dikatakan Jauh Lebih Mudah Lagi Dari Kasus Tahun Tahun Lalu Yang Dulu Saya Mudah Tetapi Ini Jauh Lebih Mudah Lagi Bayangkan Di Kota Baru Tempat Saya Tinggal Saya Belum Punya Banyak Kenalan Tapi Saya Mudah Kenal Dengan Orang Orang Kaya Di Sana Dan Anehnya Orang Orang Kaya Di Sana Dia Begitu Percayanya Dengan Perkataan Saya Abah Bilang Setiap Mau Baca Mau Abah Bilang Setiap Mau Pake Ilmu Ini Baca Ini Ingat Muka Abah Itu Pemda Di Bilayah Kota Tersebut Ketika Aneh Kenal Padahal Hitungan Baru Dua Hari Aneh Mengenal Dan 50 juta 50 juta Besarnya Dan Saking Aneh Seneng Dapat Uang 50 juta Itu Uang Aneh Bagi-bagi Sama Istri Beliin Gelang Sama Temen-temen Yang Dekat Yang Jauh Dan Lain-lain Sampai Nggak Kerasa Uang Udah Mau Abis Dari Uang 50 juta Yang Seakan-akan Besar Itu Ada Sebagian Juga Yang Aneh Pakai Buat Bayar Hutang Ke Hutang-hutang Yang Kemarin-marin Yang Masih Belum Selesai Itu Lalu Aneh Tetap Aneh Jalankan Usaha Kecil-kecilan Yaitu Usaha Di bidang Elektronik Ternyata Di bidang Elektronik Tersebut Aneh Bisa Dikatakan Majunya Sangat Cepat Karena Khususnya Di kabupaten Tersebut Aneh Cukup Banyak Aneh Cukup Banyak Dikenal Sama Orang Pemerintahan Si A Pesen Si B Pesen Desa Ini Pesen Desa Itu Pesen Dengan Cara Lobby-loby Aneh Yang Nggak Cukup Sulit Sangat Mudah Aneh Dateng Ke salah satu Lurah Di sana Ke salah satu Camat Di sana Dia pesan Sekian Puluh Juta Dia pesan Sekian Juta Banyak Pesanan Dari mana-mana Aneh Kebingungan Kebingungan Gak ada Modal Aneh Datenglah Ke beberapa Orang Dari Orang-orang Tersebut Aneh Dapat Modal Aneh Tarikin Sampai Yang Bisa Ngeluarin Modal Itu 250 Juta Pun Ada Dengan Perjanjian Isi Perjanjian Rata-rata Itu Aneh Bagi hasil Setiap Bulan Otomatis Ketika Aneh Pinjem Dari mana-mana Aneh Harus Membayar Bagi hasil Tersebut Setiap Bulan Ke Beberapa Orang Tersebut Perjalanan Satu Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Sampai Kurang Lebih Satu Tahun Berjalan Lancar Karena Apa Karena Aneh Pinjem Dari mana-mana Jadi Uang Yang Berputar Di Situ-situ Aja Kalau Dari Usaha Gak Seberapa Keuntungannya Sampai Tiba Waktunya Teman-teman Kurang Lebih Satu Tahun Berjalan Usaha Aneh Dan Tibalah Dimana Usaha Aneh Mulai Turun Mulai Drop Dari Mulai Tagihan Yang Gak Cair Manajemen Yang Berantakan Aneh Mengenal Bisa Dikatakan Perempuan Perempuan Aneh Sering Main Ke Cafe Cafe Buang Buang Uang Yang Gak Jelas Dan Aneh Jarang Pulang Bahkan Uang Uang Yang Tadinya Harusnya Buat Bayar Keuntungan Membagi hasil Ke para investor Entah kemana Larinya Sampai Keadaan itu Bener-bener Membuat Aneh Terpuruk Karena Dalam Satu Bulan itu Enggak Satu Dua Orang Yang Harus Aneh Kasih Keuntungan Tapi Lebih Dari Lima Orang Dan Salah Satunya Adalah Saudara Dari Istri Aneh Yang Cukup Lumayan Nilainya Di atas 100 Juta Disitulah Istri Semakin Drop Karena Istri Takut Karena Saudaranya Istri Ini Dikenal Orang Yang Galat Di Kampung Itu Dia Punya Power Dia Juga Seorang Apa Seorang Yang Keras Karena Itulah Aneh Gak Pernah Pulang Aneh Sangat Garang Pulang Karena Orang Kampung Seputaran Itu Memang Sudah Mulai Mencium Gelagat Yang Kurang Baik Terhadap Aneh Aneh Sudah Mulai Dikenal Orang Gak Bener Si Jaka Ini Si Jaka Tukang Tipu Ini Si Jaka Tukang Hipnotis Orang Karena Ternyata Orang Orang Yang Menagih Ke Rumah Aneh Ke Rumah Istri Aneh Itu Ketemu Sama Orang Orang Kampung Ketemu Dan Bahkan Ada Satu Orang Yang Sudah Melaporkan Ke Pihak Polisian Tapi Pihak Polisi Masih Menahan Masih Mengumpulkan Bukti Bukti Dulu Aneh Drop Disitu Aneh Cuman Tidur Dari Masjid Ke Masjid Pada Saat Itu Dengan Pakaian Yang Seadanya Disitu Aneh Tetap Belum Benar Benar Bertobat Teman Teman Walaupun Aneh Ada Di Masjid Dari Masjid Ke Masjid Aneh Tinggal Aneh Mandi Aneh Makan Sedapatnya Dan Aneh Aktifitas Pun Gak Jelas Apa Aneh Belum Benar Benar Bertobat Pada Saat Itu Ketemulah Di Satu Momen Dimana Aneh Sempat Tengah Malam Aneh Bangun Dan Entah Kenapa Aneh Langsung Merasa Pengen Sholat Aneh Sholat Di Saat Selesai Sholat Persis Di depan Mimbar Di Masjid Agung Di Masjid Besarnya Itu Aneh Bertafakur Aneh Merenungi Kehidupan Aneh Perjalanan Hidup Aneh Perjalanan Perjalanan Rumah Tengga Aneh 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 Benar-benar Mentafakuri Aneh Benar-benar Menghayati Perjalanan Perjalanan Demi Perjalanan Ya Allah Ternyata Apa yang selama ini Saya lakukan Itu semua salah Itu hanya Membuat saya Menjadi jauh dari engkau Itu hanya membuat saya Menjadi tamak Menjadi orang yang serakah Menjadi orang yang ambisius Menjadi orang yang cinta terhadap dunia Menjadi orang yang sombong Disitu Aneh Marah sama diri sendiri Disitu Aneh benar-benar Merasakan Bahwa Allah Seakan-akan jauh dari diri Aneh Aneh berdoa pada saat itu Ya Allah Tolong Jangan engkau Catat Jangan engkau Hapus Nama aku dari Daftar Hamba-hamba engkau Yang engkau Berikan Cobaan demi cobaan yang begitu berat Ya Allah Jangan engkau hapus nama aku Dari daftar nama-nama Hamba engkau Yang engkau Tidak ridhoi Aneh terus bertobat Itu terus Aneh lakukan setiap waktu Setiap malam Teman-teman Apakah dengan bertobat itu selesai Dan masalah benar-benar selesai Enggak Enggak selesai begitu aja Tetap Setiap Perbuatan Harus ada Pertanggung jawabannya Walaupun pada saat itu Aneh Terus melakukan Solat Taubat Aneh Sibukan diri dengan Membaca Al-Quran Aneh Sibukan diri dengan Berbuat kebaikan Yang Aneh sanggup Yang Aneh mampu Tetap saja Ketidak tenangan Masih ada di dalam diri Aneh Karena Aneh merasa Dampak dari Keilmuan-keilmuan yang Aneh Tekuni Yang Aneh pelajari Sekian tahun yang lalu Sampai Satu tahun yang lalu Itu membawa Efek Yang begitu Kuat Kedalam diri Aneh Sehingga Tidak mudah Dikikis Begitu saja Terlebih Lagi Terlebih lagi Perbuatan-perbuatan Buruk yang Aneh Lakukan Sama orang-orang Sekitar Aneh Karena memang Ternyata Perbuatan-perbuatan Aneh itu Adalah perbuatan Perbuatan yang Sangat Merugikan Orang lain Teman-teman Dari semua Yang Aneh Ceritain Kisah perjalanan Perjalanan Aneh Tersebut Tentunya Tidak selesai Begitu saja Dan Tidak selesai Sampai disini Masih sangat panjang Perjalanan Aneh Dan Bahkan Perjalanan Kehidupan Aneh Berikutnya Itu sangat Jauh lebih Berat Dari Yang Sudah Aneh Ceritakan Ini Namun Demikian Aneh Bercerita Aneh Menceritakan Kisah perjalanan Aneh ini Sama sekali Tidak ada Bermaksud Untuk Pertama Menyombongkan Diri Dengan Keilmuan Keilmuan Yang Pernah Aneh Pelajari Yang Kedua Aneh Pun Nggak Ingin Sama Sekali Apa Yang Pernah Aneh Alami Ini Dialami Oleh Teman Teman Semua Karena Bagaimanapun Dari Mulai Ilmu Ilmu Yang Aneh Pelajari Sampai Kepada Aneh Banyak Menjolimi Orang Yang Aneh Kenal Itu Semua Nggak Ada Sisi Baiknya Nggak Ada Sama Sekali Jadi Jauhi Itu Semua Dengan Berbekal Keimanan Tentunya Dengan Berbekal Ketakwaan Tentunya Berbekal Keyakinan Terhadap Allah Subhanahu Ta'ala Tuhan Sang Maha Pencipta Aneh Pribadi Selama Ujian Tersebut Terus Datang Nggak Ada Hentinya Tentu Banyak Banget Hal Yang Aneh Korbankan Dari Mulai Kepercayaan Harta Benda Dan Lain Sebagainya Sampai Sampai Bisa Dibilang Nggak Ada Satupun Teman Pada Saat Itu Yang Memang Benar-benar Bisa Mendampingi Aneh Jadi Tidak Ada Satupun Keilmuan Yang 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 Melawan Goib Goib Yang Membuat Kita Lupa Jauh Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Satu Lagi Jangan Sampai Benar-benar Kita Tergoda Oleh Kemonesan Dan Kemolekan Duniawi Yang Hanya Sesaat Itu Karena Jatuhnya Sakitnya Itu Sangat Luar Biasa Terasa Terlebih Kalau kita Sudah Berumah Tangga Kita Punya Anak Kita Punya Istri Mungkin Pesan Menurut Saya Pribadi Yang Bisa Diambil Dari Kisah Hidup Saya Yang Baru Sedikit Saya Ceritakan Ini Jangan Pernah Berani Berani Untuk Memperdalam Sebuah Ilmu Ilmu Tertentu Yang Pada Akhirnya Berdampak Negatif Terhadap Kehidupan Kita Yang Kedua Hindari Jauhi Sifat Sifat Kufur Nikmat Tetapi Lebih Mempertebal Dan Lebih Memperbanyak Sifat Syukur Nikmat Sehingga Berapapun Nikmat Baik itu Uang Maupun Benda Atau Keadaan Atau Apapun Yang Kita Terima Saat Itu Kita Mensyukuri Sehingga Kita Tidak Selalu Berharap Lebih Dan Lebih Demikian Sedikit Kisah Perjalanan Hidup Saya Insyaallah Di season Berikutnya Jika Diberikan Kesempatan Diberikan Waktu Luang Sehat Dan Panjang Umur Saya Akan Menceritakan Kisah Perjalanan Hidup Saya Berikutnya Yang Hingga Saat Ini Insyaallah Sudah Jauh Lebih Baik Dari Tahun Tahun Sebelumnya Demikian Teman Dan Para Sahabat Storymon ID Kurang Lebihnya Saya Mohon Dimaafkan Menutup Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Buh Dan L Hari Buh Puh Terima kasih.